Intro Halo guys, hari ini gue mau ngasih tau 7 hal yang paling efektif yang kita bisa lakuin di Genshin Impact setiap harinya Kenapa sih gue bilang 7 hal yang paling efektif Karena jujur, sebagai pemain Genshin Impact gue gak punya waktu main banyak Jadi gue cuma bisa main 1 jam 2 jam Nah, gue perlu nih hal yang paling efektif yang bisa gue lakuin ketika gue main Genshin Impact Biar karakter gue tetap berkembang Nah, bagi temen-temen yang gak tau Genshin Impact ini questnya semuanya manual Gak ada yang auto kayak game mobile lainnya Jadi bayangin ya, semuanya harus dikerjain secara manual Jadi ini adalah salah satu hal yang paling penting yang temen-temen bisa perhatikan ketika temen-temen main Genshin Impact Supaya bisa efektif, oke? Hal pertama yang gue lakukan adalah Gue buka book adventure gue Gue cek daily commission gue Sehari bisa 4 kali ya Nah, disitu gue udah ngerjain 1 kebetulan Disini akan gue kerjain yang nomor 3 Kita bisa klik navigate untuk membantu kita ke arah mapnya yang kita ingin 7 Terus kita bisa menggunakan fitur teleport ya Disini temen-temen gak ada mount jadi Genshin Impact ini paling gampang langsung pake tele-tele ke tempat yang terdekat temen-temen ingin melakukan mission Seperti itu Disini gue akan coba langsung ngomongin sama Dr. Reddit Daily commission ini biasanya questnya gampang Kalau gak temen-temen disuruh kill monster Temen-temen disuruh cari item Nah, itemnya pun biasanya di sekitar-sekitar NPC yang temen-temen ajak ngomong Jadi gak sesusah yang temen-temen bayangin ya Ini gue akan coba cari 3 windmark yang ada di atas pohon Oke, itu misinya sudah mulai keopen Ini adalah windmark yang terakhir Kita langsung balik aja temen-temen Langsung lapor ke NPC yang temen-temen ajak ngomong di awal tadi Harusnya misinya tersebut langsung selesai Dan temen-temen akan mendapatkan adventure XP Semudah itu ya temen-temen mengerjakan daily commission Hal kedua yang temen-temen bisa lakukan adalah Mengerjakan battle pass daily mission dan weekly mission Sini ada banyak ya daily sama weekly missionnya Dan kenapa sih temen-temen harus kerjakan battle pass daily sama weekly Karena hadiah battle pass ini lumayan bagus ya temen-temen Ada yang dapet XP, ada yang dapet batu, ada yang dapet duit Dan semua itu diperlukan di game ini Nah disini temen-temen bisa lihat daily missionnya kita Dan juga bisa lihat weekly mission kita apa aja Ketika temen-temen mengerjakan daily sama weekly Itu seharusnya temen-temen ikutin cara yang ada di video ini Atau aktivitas yang gue sebutin di video ini sudah cukup Itu semua akan selesai dalam waktu 1 minggu Gila, mantep ya Nah untuk yang BP period gak usah dianggap Karena menurut gue itu harus spend Nah lihat ada yang pake total 50 wish Gila kan Hal yang ketiga bisa kita lakukan untuk aktivitas sehari-hari adalah mengerjakan layline Kenapa sih kita harus mengerjakan layline Karena di dalam misi weekly battle pass kita Itu harus menyelesaikan 20 layline quest Nah layline ini basically kalo misalnya temen-temen nyelesaikan menggunakan resin Atau membuka hadiah laylinnya Nanti dia akan muncul asap layline yang baru Nah Tapi temen-temen seharusnya gak perlu menggunakan resin tersebut Untuk membuka hadiah yang kita dapatkan dari layline Kenapa gue bilang gitu? Karena hadiahnya gak seberapa bagus ya temen-temen Dibandingkan temen-temen mencari hadiah dari yang reward dungeon sama elite boss yang temen-temen bunuh Jadi ketika temen-temen sudah selesai melawan misi yang di layline ini Jangan sampe rewardnya dibuka ya Resinnya disayang-sayang guys Karena kalo misalnya kalian buka pake resin Dan resin kalian habis gak bisa buka untuk misi yang lain Itu lebih ruginya bukan main Seperti ini temen-temen liat gue gak touch the layline bulasem Nanti dalam 1x24 jam maka otomatis asap layline ini akan muncul lagi Jadi biarin aja gue tinggal ini Hal keempat yang bisa temen-temen lakukan adalah Mengerjakan dungeon menggunakan resin yang temen-temen miliki Ini yang gue maksud Karena resin ini lebih bagus kalo kita gunakan untuk dungeon Atau untuk lawan boss elite Karena dropnya bagus-bagus temen-temen Dan itu dibutuhkan untuk mengupgrade karakter temen-temen Temen-temen gak bakal bisa upgrade karakter temen-temen Menggunakan cara lain selain mencari item tersebut Melalui dungeon atau membunuh boss elite Domain dungeon adalah salah satu fitur koopot yang bisa kita lakukan di Genshin Impact Nah sebaiknya kalian melakukan domain dungeon bersama temen-temen ya Karena kalo kalian mencoba melakukan ini sendiri atau solo Itu waktunya akan lebih lama Dan kalo gagal Kalian akan membuang waktu lebih lama lagi Contoh kayak yang gue lakukan sekarang Karakter gue yang paling kuat aja si Bilak ini Dia kesulitan untuk membunuh satu monster Karena semakin tinggi level world lo Atau semakin tinggi level adventure rank mu Maka monster tersebut juga akan semakin keras guys ya Termasuk dungeon-dungeon yang levelnya tinggi Jadi jangan sampai kalian melakukan ini sendiri Nah kalo sudah selesai membunuh semua monster yang disuruh Kalian bisa langsung claim reward Maka hadiahnya akan langsung jatuh di bawah pohon tersebut Selain menghabiskan resin di domain dungeon Kita juga bisa menghabiskan resin untuk membuka reward dari elite bosses Seperti elektrohipotasis yang gue lawan Sama seperti domain dungeon Kita bisa membunuh elite bosses bersama teman-teman kita Jadi gak harus dirian juga ya Untuk membunuh elite bosses ini Nah Salah satu alasan kenapa gue lebih memilih membuka reward dari domain dungeon Atau elite bosses Karena hadiahnya jauh lebih bagus Daripada yang kalian buka Ketika kalian menyelesaikan misi layline ya Kalian bisa lihat sendiri dari hadiah yang gue dapet Gue juga bisa mendapatkan artifact B4 ya Dari elite bosses Hal kelima yang bisa teman-teman lakukan Setelah teman-teman kehabisan resin Teman-teman bisa langsung mulai cari mini boss Yang ada di adventure book kita Nah contohnya kayak Fatway Electro Season Match Ini adalah salah satu mini bossnya Ini dropnya bagus-bagus ya teman-teman Ini juga salah satu bahan untuk mengupgrade karakter kita Jadi ini sangat penting ya teman-teman Lakukan ini setiap hari ya Dengan menggunakan book adventure Kita sebenarnya bisa mencari lokasi monster itu berada Jadi teman-teman bisa langsung pilih navigate Nah disini akan keluar map dimana monster itu berada Teman-teman bisa langsung teleport ke tempat terdekat Kenapa sih kita harus melawan ini tiap hari? Karena material yang teman-teman butuhkan dari monster ini Sangat banyak Semakin besar atau semakin tinggi level karakter kalian Maka biaya upgrade-nya juga akan semakin mahal Jika sudah tidak ada monster elite yang bisa kalian temukan Menggunakan book adventure Kalian juga bisa mendatangi dunia teman kalian Untuk mencari monster tersebut di dunia mereka Drop dari elite monster bisa diambil oleh teman kalian juga Kita akan mendapatkan kuantiti yang sama Jadi gue keseharianya ya berburu mini boss Karena gue perlu item dari mini boss ini Untuk mengupgrade semua karakter gue Tapi gue kasih tau sekali lagi ya teman-teman Jangan upgrade semua karakter yang teman-teman miliki Teman-teman cukup fokus ke satu atau dua terlebih dahulu Karena ketika teman-teman menggunakan semua material Yang teman-teman dapet dari mini boss Atau dari dungeon atau dari elite boss Ke semua karakter yang teman-teman miliki Maka nanti teman-teman akan kehabisan material Kehabisan uang Kehabisan resin Jadi teman-teman pastikan jangan menghabiskan material Untuk karakter yang tidak terlalu penting ya Hal keenam yang bisa kita lakukan Untuk melengkapi aktivitas kita sehari-hari adalah Mengirim karakter kita untuk melakukan ekspedisi Jadi di tiap kota yang ada di Genshin Impact ini Mereka memiliki NPC Adventure Guild Nah disini teman-teman bisa mengirim karakter yang teman-teman tidak pakai Untuk melakukan ekspedisi Hadiahnya apa saja Macem-macem ya Disini teman-teman bisa lihat Contohnya rewardnya ada Kubis sama wortel Semakin lama kita mengirim orang untuk melakukan ekspedisi Semakin banyak juga material yang bisa kita dapat Jadi pastikan teman-teman hanya mengirim karakter yang tidak digunakan Untuk kepentingan menyelesaikan quest atau jalan-jalan ya Jadi karena kalau teman-teman sudah terlanjur Mengirim itu ke ekspedisi Karakter tersebut gak mungkin bisa dipanggil Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur salah Dan mau manggil karakter tersebut Ada cara lain Yaitu teman-teman harus kembali ke kota Teman-teman harus pencet recall Maka nanti ketika teman-teman pencet recall Karakter tersebut sudah bisa digunakan lagi Tapi hadiahnya hangus Hal ketujuh yang bisa kita lakukan Untuk aktivitas sehari-hari adalah Muter-muter ya guys ya Kita ambilin semua barang yang kita lihat Termasuk treasure Termasuk item-item yang kinclong-kinclong Itu ambilin semua Kenapa sih kita harus ambilin treasure terutama Karena tiap kali teman-teman buka treasure ini Teman-teman akan mendapatkan XP ya Nah di AR-30 ke atas XP itu susah banget dicarinya Karena quest kita juga udah mulai menipis Selain chest sama barang-barang Yang bisa teman-teman temui di tengah jalan Teman-teman juga harus melengkapi Atau mengambil semua Anemokulus atau geokulus yang teman-teman temui Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalnya teman-teman gak ngambil itu semua Seven statue yang teman-teman punya Tidak mungkin bisa naik levelnya ya Itu harus dilengkapi terlebih dahulu Karena akan mendapatkan banyak benefit dan hadiah Jika teman-teman kesulitan mencari suatu item Baik itu dari bunga Atau batu Atau sampai material untuk upgrade Teman-teman bisa membuka Genshin Impact World Interactive Map Nah disini teman-teman bisa search aja di google Atau gue taruh di deskripsi Gue contohin ya Gue lagi cari Kala Lily Flower Gue gak tau tempatnya dimana Dan gue buka Genshin Impact World Interactive Map Lalu gue cari lokasi yang ada di in-game gue juga Terus kebetulan ada di depan gue ya Di danau ini Nah disini gue dapet item yang ingin gue cari Yaitu Kala Lily Ini akan membantu menghemat waktu Berjam-jam Atau berhari-hari ya teman-teman ya Oke teman-teman Itu adalah tujuh hal yang bisa gue lakuin di Genshin Impact tiap harinya Dan tujuh hal tersebut sebenarnya sudah meng-cover apa yang akan teman-teman dapatkan di dalam satu minggu Jadi karakter teman-teman juga pasti sudah progresifnya bukan main Karena ketika teman-teman melakukan tujuh hal tersebut Harusnya teman-teman gak mungkin kekurangan item atau kekurangan bahan untuk mengupgrade karakter teman-teman Nah menurut teman-teman gimana Apakah ada cara lain yang gue gak tau Teman-teman bisa komen di bawah ya Supaya mungkin gue juga belajar nih Hal-hal apa aja yang udah gue lewatin Kayak gitu Oke mungkin videonya cukup sampai sini Thank you yang udah like Thank you yang udah subscribe Thank you yang udah nonton Semuanya thank you banget Oke See you guys